Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Ibadah puasa. Ibadah puasa pada malam-malam tertentu, pada hari-hari tertentu. Di bulan Rojab ini, maka dikatakan hadisnya adalah tidak ada. Jadi ini bukan satu anjuran yang kemudian disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan para ulama, mayoritasnya mengatakan ini termasuk dalam kategori bid'ah. Sama contohnya dikatakan istighfar di malam Jumat, pada malam Rojab dikatakan. Dan ini juga berdasarkan hadis marfu, dikatakan dari Ali RA. Bahwasanya dikatakan disunnahkan untuk beristighfar. Kemudian setelah diteliti hadis ini adalah do'ay. Hadis ini adalah lemah. Jadi banyaknya periwayatan-periwayatan mengenai tentang bulan Rojab, Maka dikatakan ini jatuhnya kepada hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang mungkar dikatakan. Maka si yoginya apa ibadah puasa yang harus dilakukan? Ibadah yang dilakukan adalah ibadah-ibadah sunnah yang pasti. Apa itu? Salah satunya adalah ayamul bid, puasa Senin dan Kamis. Kalaupun maupun perbanyak adalah puasa Daud. Akan tetapi tidak boleh dinyatkan kepada, disandarkan kepada puasa untuk pada bulan Rojab. Rojab. Orang Islam. Padahal kita itu mengenal dan mengetahui bahwa dia ini adalah orang yang baik, orang yang amanah. Nah gitu, Sat. Memang nggak kita pungkiri bahwasanya orang non-muslim juga ada juga yang baik, Sat. Ada yang amanah juga, Pak Ustad. Orang muslim juga banyak yang nggak baik, ya? Orang muslim juga banyak yang nggak baik. Yang koruptor pun banyak, Sat. Nah, jadi gimana, Pak Ustad? Apakah tetap kita diperbolehkan memilih? Ya karena memang kita udah kenal sama dia, dia orang yang baik. Ya. Mengenai tentang pemilihan pemimpin, ini adalah salah satu kewajiban. Sama dalam Safar saja, ketika kita bertiga dikatakan, maka kata Rasulullah, maka pilihlah di antara mereka satu orang pemimpin untuk memutuskan jalan yang mana. Atau ada perkara-perkara ini dalam perkara berjalan saja. Begitu juga tentang satu negara, atau satu kabupaten, atau satu desa dikatakan ada pemimpin yang harus dipilih. Nah, pemilihan pemimpin ini bagaimana kemudian kalau seandainya yang dipilih adalah yang lebih baik adalah non-muslim. Maka dikatakan apakah boleh, maka dikatakan para ulama, ijma' para ulama, dikatakan kesepakatan para ulama, bahwasanya tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin yang kafir. Nah itu ijma' para ulama. Jadi para ulama menegaskan tidak boleh mengambil seorang yang kafir dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang kafir tidak bisa kemudian menjadi pemimpin seorang mu'min. Nah, ayat dan kesepakatan para ulama ini adalah bentuk mutlak. Bentuk mutlak tidak boleh ketika proses seorang yang beriman kepada Allah kemudian memilih kepada yang non-muslim. Biarpun menurut kita baik. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah menetapkan bahwasanya tidak boleh. Sama kita katakan tidak boleh meninggalkan sholat. Atau kita tidak boleh untuk melakukan minuman keras misalnya. Kita bilang kayaknya ada baiknya lah. Ada manfaat. Pasti ada manfaat. Bukan seluruh yang kemudian diharamkan oleh Allah itu tidak ada manfaatnya. Jadi bukan kemudian merusak terus semua. Bukan. Akan tetapi dikatakan mudaratnya lebih besar. Allah lebih mengetahui hikmahnya. Jadi kadang-kadang ketika kita Allah mengatakan tidak. Kemudian kita mengatakan iya. Ini kadang-kadang. Kenapa? Karena dengan keterbatasan pandangan kita mengatakan kayaknya ini lebih baik. Itu menurut kebaikan pandangan sementara menurut versi kita. Sementara kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang-orang kufar. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho dengan agamamu. Tidak akan ridho. Tapi kemudian kita bilang Ustaz ada juga teman saya itu baik. Dia baik ketika kita memberi ibadah dianjurkan. Bahkan dia memfasilitasi. Tapi tetap saja dikatakan apakah orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu ridho dengan agama kita tidak. Biarpun kelihatannya baik. Jadi Allah lebih tahu tentang bagaimana perangai orang-orang musyriki. Jadi kemudian maka hendaklah kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu apa siogianya kebaikan ketika kita memilih seorang muslim. Ketika menurut kita itu adalah satu hal dia mungkin masih belum terbaik agamanya. Tidak terlalu peduli kepada masyarakatnya. Tetapi ketika dibandingkan itu dengan orang muslim maka itu lebih utama. Allah subhanahu wa ta'ala. Oke Pak Ustaz. Ada penelpon Ustaz kita angkat dulu Ustaz. Halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Maknya Rani Ustaz tebing tinggi. Ya Mak Rani tebing tinggi silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya gini Ustaz pernah mendengar kan istilah rumahku adalah surgaku gitu Ustaz kan. Jadi bagaimana caranya atau kiat-kiatnya menciptakan surga itu sendiri di rumah Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustaz sebelum kita beranjak ke pertanyaan Marani Pak Ustaz. Ya. Karena mau sedikit kembali ke masalah kepemimpinan Pak Ustaz. Apalagi sebentar lagi pemilihan kepala desa serentak untuk daerah Sumatera Utara. Insya Allah. Bukan calon nih kan? Oh enggak enggak. Enggak panya saya ini. Ya. Nah ini kalau kita tinggal di minoritas Pak Ustaz. Dan calonnya semua adalah non muslim. Iya. Apakah kita harus golput? Atau harus pilih diantara salah satu dari mereka? Iya. Kalau seandainya tidak ada. Ini kan perkaranya beda nih. Iya. Perkaranya tidak ada. Tapi kemudian ketika kita punya otoritas untuk menentukan. Atau ketika tidak ada lagi calon. Ini kan. Dan kita masih ada kesempatan untuk membuat ya. Maka buatlah. Dalam artian carilah. Atau usulkanlah. Siapa yang kemudian muslim yang kemudian bisa untuk dipilih. Karena itu pada asalnya. Tapi kemudian ketika tidak ada bagaimana? Maka kemudian kembali lagi kepada maslahat. Di antara mereka. Orang-orang yang kemudian non muslim. Manakah kemudian yang lebih baik? Lebih baik. Maka karena tidak ada. Ini kan faktornya satu hal yang darurat. Iya. Kita bisa menganalisa di antara mereka mana yang lebih baik. Yang lebih kemudian lebih menghargai agama lain misalnya. Ada yang kemudian lebih cenderung kepada agamanya. Dan kemudian tidak mau kaum muslimin untuk beribadah misalnya. Maka kita lihat mana yang lebih efektif. Dan yang lebih kemudian lebih baik dari tanda kutip di antara mereka. Adalah itu yang dipilih. Itu adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar kaum muslimin bagaimana kemudian untuk bisa mewarnai dari kehidupan kaum muslimin di sekitar situ. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan Mak Rani. Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Tipsnya Ustaz supaya menjadikan rumah kita itu yang tidak seberapa itu. Ya mungkin kalau kena angin sikit sudah goyang-goyang gitu Ustaz. Gimana mungkin saya jadi surga seperti itu Ustaz? Masya Allah. Ya pertama Baiti Jannati ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Dalam artian disini adalah ketenangan. Ketenangan itu maka setiap orang yang menikah diharapkan bisa mencapai kepada keluarga yang sakinah. Keluarga yang tenang. Mawaddah penuh dengan cinta. Warahmah dan kasih sayang. Jadi itu adalah ending. Setiap orang yang menikah berharap menjadikan rumahnya itu adalah tentram. Penuh dengan cinta. Kemudian penuh dengan kasih sayang. Bukan kemudian bertengkar. Berkelahi. Kemudian ribut. Kemudian tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan bagaimanakah membangun itu semua tidak ada lain kecuali mengetahui bagaimana kita beragama. Ketentraman seseorang. Banyak orang memiliki harta. Tapi kemudian keluarganya ribut. Jadi apakah kemudian kebahagiaan itu diukur dengan hartanya? Bukan. Apakah kemudian kebahagiaan ketika semua anggota keluarganya memiliki jabatan dan pangkat? Bukan. Banyak orang yang kemudian memiliki jabatan akan tetapi mereka sibuk. Tidak bisa kumpul di rumah. Tidak bisa makan barang. Tidak bisa. Ketentraman itu tidak ada. Nah bagaimanakah kemudian orang bisa mencapai kepada keluarga sakinah mawada wa rahma? Pertama adalah dengan ilmu agama. Ketentraman itu ketika kita masuk ke rumah kita merasa adem. Kenapa? Keluarga kita semuanya taat. Keluarga kita semua kemudian mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya ketentraman. Kalau hanya kita pulang membawa harta yang banyak. Belum tentu anak kita kemudian menjadi orang yang soleh. Jadi bagaimana caranya adalah membentuk mereka, mengarahkan mereka kepada agama. Kepada ilmu. Apapun kata mereka bahwasanya ilmulah satu-satunya yang untuk menentramkan kehidupan rumah ta'ala. Semakin tahu kita kemudian kita tahu mana hak suami, mana hak istri, bagaimana tuntutan seorang istri ketika di rumah. Harus dia berhias untuk suaminya. Atau dengan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka hendaklah kemudian kita menggauli suami dengan istri dengan pergaulan yang baik. Ini kadang-kadang semakin lama kita sudah merajut tali cinta bersama dengan suami dan istri. Maka kemudian bahasanya semakin kasar. Dan ini tidak benar tuntutan Allah itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah semenjak kita menikahi sampai kapanpun. Jadi jangan semakin tua usia pernikahan itu semakin kata-katanya kasar. Yang dulu dengan menggunakan sering kalimat sayang keluar. Kalimat kasih sering keluar. Sekarang gak gombel misalnya. Kadang-kadang kita katakan kadang-kadang nama saja yang digunakan. Kadang-kadang kalimat-kalimat ini sementara Rasulullah dikatakan adalah dia adalah sebaik-baiknya untuk keluarganya. Jadi ketentaman ketika masuk ya Allah bukan seperti neraka. Ketika kita ingin pulang merasa gak nyaman. Lebih nyaman di luar maka akhirnya ada sesuatu yang salah. Tapi kalau ketertarikan kita ingin pulang capek pun kita di luar bekerja ketika masuk ke rumah kita merasa tenang. Maka ketahui lah itu bentuk surga yang kemudian diberikan oleh Allah ketentangan yang ditanamkan pada rumah tangga kita. Jadi bagi kita perbaiki diri kita. Kemudian belajarlah ilmu agama. Agar kemudian kita menjadi keluarga yang sekinah. Maudah warahmat. Dan tercapailah dengan bayi hujan nanti. Oke saya terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz ada penelepon kita coba angkat dulu Pak Ustadz. Ya halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Nopi di Galang. Ya. Masya Allah. Ibu silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wartanya gini Ustadz. Dalam surah Yusuf itu kan ada mengatakan Nabi Yusuf melihat 11 bintang dalam mimpinya. Iya. Tapi Allah menggunakan kata gak anak jemur tapi kau kaban gitu kan. Iya. Iya. Terus kalau di surah Al-Muluk itu Allah menyebutkan Mas Albi itu melempar setan gitu. Ya. Apa beda gitu Ustadz. Bintang untuk melempar setan dan bintang yang dilihat Nabi Yusuf gitu. Oke. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menarik ini pertanyaan tentang bahasa Pak Ustadz. Iya. Tapi kita tahan dulu. Kita harus rehat dulu nih Pak Ustadz. Boleh. Oke. Nah pemirsa sahabat keluarga muslim dan sahabat risa dimanapun anda berada jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami ya di podcast muslim. Terima kasih. K alcanz kembali saja. Terima kasih. Selamat pagi ya di acara Podcast Muslim dan kembali kami ajak bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan di 061-7944-282 atau juga bisa melalui SMS dan Whatsappnya di 0852-7799-2202. Oke Pak Ustadz pertanyaan dari Bu Nopi berkaitan dengan bahasa nih Pak Ustadz. Dalam surah Yusuf bintang itu disebutkan dalam mimpi Nabi Yusuf menggunakan kata kaukap. Kemudian di ayat yang lain diartikan dia sebagai Nujum. Nujum malisayatin di dalam surah Al-Muluk. Nah ini bagaimana Ustadz? Apa perbedaan antara Nujum dengan kaukap? Apakah Nujum itu memang untuk khusus untuk ngelempar-lempar setan? Seperti yang digambarkan untuk Al-Muluk atau bagaimana Ustadz? Ya terima kasih kepada Ibu Nopi ya. Mengenai tentang penggunaan kalimat kawakib ataupun Nujum. Maka dikatakan bahwasanya bagaimana penggunaan kalimat istilah. Pertama ini dikatakan adalah sinonim. Sinonim antara kawakib dengan Nujum adalah bintang kita artikan. Ini yang kedua-duanya. Akan tetapi dikatakan kawakib adalah lebih umum ketimbang khusus yaitu adalah Nujum. Kalau kawakib diterjemahkan secara khusus umum adalah dikatakan planet. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya kawakib itu ketika ada ashar yang sebelah situ. Maka dikatakan ada bulan dan matahari. Menunjukkan ini adalah benda-benda langit. Ada yang kecil-kecil dan ada yang besar. Maka penggunaan kalimatnya adalah kawakib. Adalah penggunaan kalimat yang umum. Karena tercampur dengan benda-benda yang lainnya. Ada bulan, ada bintang. Jadi untuk penyamaan istilah ini dikatakan adalah melihat sebelas planet. Itu dia secara penerjemahan. Kemudian untuk Nujum. Nujum sebagai rujum alis syaitin dikatakan adalah bintang sebagai untuk melempar para jin atau syaitan dikatakan. Nah Nujum disini dikatakan secara bahasa menunjukkan Nujum itu adalah bintang yang kemudian terus bergemerlap dengan cahayanya. Sementara planet tidak. Sementara planet tidak. Tidak semuanya. Maka dikatakan ini adalah hanya pembedaan pada batas umum dengan khusus saja. Nah menggunakannya menunjukkan ketika bintang adalah sesuatu yang bercahaya dengan terang. Kalau planet tidak mesti. Ini kan tidak mesti. Jadi itu hanya sebatas istilah yang kemudian dibedakan antara Nujum dengan kawakib. Gitu dia berbeda. Secara bahasa. Ini berkaitan dengan bintang. Tambahan sedikit. Bintang jatuh kan sering kita lihat. Ada bintang jatuh. Itu banyak orang berpikir. Itu bisa ketika ada bintang jatuh. Berdoa lah. Atau bukan dikejar ini jadi keris. Jadi keris. Berdoa. Berdoa ketika ada bintang jatuh. Nah ini banyak orang yang beranggapan itu adalah salah satu tempat ataupun waktu di hijabahnya doa. Bener gak Asad? Enggak ada. Tidak ada dikatakan ketika bintang jatuh itu kemudian adalah tempat mustajab. Atau waktu mustajab kita berdoa kepada Allah SWT. Dan ini bentuk bukan dari hadis atau ancuran dari Allah SWT dan Rasulullah. Ketika ada bintang itu maka dikatakan bintang itu kan fungsinya ada tiga. Pertama adalah bintang. Yuh tadabihah adalah sebagai petunjuk. Arah kemana kita misalnya ke selatan kah? Ke utara kah? Jadi bagi orang-orang apalagi yang kemudian nelayan. Jadi bisa mengetahui arah pulang atau arahmu kemana dia berdasarkan melihat kepada titik poros bintang. Nah ini ilmu-ilmu yang biasanya dikuasai para nelayan ya. Nah atau yang di padang pasir. Ketika tersesat di padang pasir yang kemudian semua kelihatan padang pasir. Enggak tahu mana rumah kita ke kanan atau ke kiri. Maka kemudian bisa mengambil bintang yuh tadabihah sebagai petunjuk arah. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua dikatakan adalah sebagai hiasan langit. Cantik, gemerlap, indah dikatakan. Maka kan banyak istilah dalam penggunaan bahasa. Dikatakan bintang itu adalah kiasan kecantikan. Iya. Iya kan? Bahwasannya di antara seluruh bintang yang di langit ada satu bintang yang bercahaya. Iya kan? Kadang-kadang kan menggunakan istilah. Menunjukkan bintang itu adalah sesuatu yang indah. Maka dikatakan oleh Allah ini adalah sebagai hiasan langit. Ketika kita melihat Masya Allah indah. Sama juga kita kan sekarang ini kafe saja. Ketika banyak lampu, ketika malam hari kita melihat Masya Allah indah. Dengan lampu. Begitu juga dengan bintang di langit. Kemudian fungsi yang ketika dikatakan adalah adalah untuk melempari setan-setan dan jin-jin yang kemudian mereka bahu-membahu untuk mencuri pendengaran atas wahyu yang akan diturunkan. Titah Allah itu ketika disampaikan kepada malaikan. Maka kemudian mereka mencuri pendengaran. Sehingga ketika mereka mencuri ketahuan itu. Bukan berarti kemudian Allah tidak tahu sebelumnya. Bukan. Tapi memang dengan sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian maka mereka dilempari rujumali syayatin. Maka mereka dilempari dengan bintang-bintang itu. Jadi yang jatuh itu karena melempari para setan. Oh karena itu. Bukan doanya mustajab. Bukan keris yang kemudian harus dikejar. Ini adalah murka ya Allah. Kemudian kita katakan ini adalah doa mustajab. Bukan. Jadi jangan kemudian meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah ta'ala musuh. Masya Allah. Jadi jangan berdoa cari waktu lain. Jangan lupa bintang jatuh. Nunggu bintang jatuh. Oke saya terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah kalau kita mendengarkan orang yang bergibah kita juga mendapatkan dosa Ustaz. Atau kita gak ikut bergibah nih Ustaz. Cuma sebagai mustami nih Ustaz. Pendengar setia aja. Gibah itu pertama memang dikatakan adalah bentuk larangan. Dan jangan kalian saling menggibah. Jadi dikatakan gibah ini adalah dosa besar. Wahai ibu, bapak juga dikatakan tidak terkecuali kepada bapak. Biarpun kemudian yang lebih suka dikatakan ya. Ini gak tahu apakah ini bentuk justifikasi kepada ibu-ibu atau bukan ya. Tapi kemudian fitnah ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Maka kata Allah wala yaqtab ba'adukum ba'adu. Dan jangan saling menggibah. Bukan berarti kemudian gibah sebelah pihak boleh. Enggak juga. Jadi larangan ini adalah larangan mutlak dan jatuhnya kepada kabairudunub. Dosa besar. Nah bagaimana kemudian bagi orang yang hanya duduk, dengar, diam. Tidak komentar. Maka dikatakan kata Imam Nawawi maka jatuhnya kepada perkara muharromah. Kata Imam Nawawi dikatakan dalam kitabnya. Dikatakan orang yang duduk, dengar, diam. Maka jatuhnya kepada sesuatu yang muharromah juga. Jatuhnya kepada sesuatu yang haram juga. Maka mestinya dikatakan orang yang ada orang yang gibah. Kemudian kita dengar disitu. Maka hendaklah dia mengingkari dengan disannya. Dia katakan jangan berbicara tentang aib orang lain. Kalaupun tidak bisa maka harus diingkari dengan hatinya. Maka ketika dia mengingkari dengan hatinya kata Imam Nawawi. Maka yang lebih utama baginya adalah meninggalkan majelis itu. Jadi jangan kemudian ketika ada orang gibah. Kita tidak bisa mengingkari dengan lisan kita. Kemudian kita nongkrong disitu. Diam disitu. Kita bilang ya Allah orang ini gibah. Kita mengingkari dengan hati. Tapi tetap juga masih disitu. Maka kata Imam Nawawi. Maka hendaklah dia meninggalkan majelis itu. Jadi jangan merasa nyaman juga. Enak seru. Enak ya kan. Dengar cerita. Oh aku sekarang tahu rupanya. Jangan. Kenapa? Karena itu adalah perkara kemungkaran. Kita ini bermajelis. Dikatakan. La yajtami umati ala tola lah. Kata Rasulullah. Maka janganlah kita duduk berkumpul untuk satu kesalahan. Kesesatan. Sama juga perkara yang muharromah. Allah SWT. Oke saya terima kasih dan ada penelpon. Kita coba angkat dulu. Halo Assalamualaikum. Terputus. Ya silahkan dicoba kembali bagi anda yang ingin bergabung bersama kami di 061-79-4282. Sudah masuk kembali kita angkat. Halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Wakti Aisyah Ustaz. Wakti Aisyah sedang berdagi. Silahkan pertanyaannya. Namun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakaluh wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak mempertanyaan tentang ini Ustaz. Masukkah itu riba atau tidak ya Ustaz ya? Begini Ustaz. Kita umum tahu makan kita saja ya Ustaz ya? Itu kan di pinjami orang itu Ustaz. Di satu sama utang itu kan Ustaz. Sekitar aja kita bilang kan 1 juta aja Ustaz ya? Tapi jumlahnya besar itu Ustaz. Itu uang itu kan mau dikembalikan. Namun berhubung yang memberikan utang tadi kan gak tahu di mana orangnya gitu Ustaz ya. Dihubung tidak tahu alamatnya pun sudah hilang gitu Ustaz. Jadi kan uang ini tadi kan dijadikan lah gitu Ustaz. Buka usaha gitu Ustaz. Tapi atas nama yang meminjamkan tadi gitu Ustaz. Setelah usaha itu nanti kalau umpama jumpa orangnya. Usaha itu dikasihkan yang punya utang tadi. Yang memberikan utang tadi Ustaz. Ya. Termasukkah kita itu berdosa ataukah tidak Ustaz. Termasukkah kita ini membungakan ataukah tidak gitu Ustaz. Tapi uang tadi atas nama dia gitu Ustaz. Tidak atas nama kita lagi gitu Ustaz. Ya. Sudah panggilan pertanyaannya kan Ustaz. Iya. Tolong penjelasannya Ustaz. Syukraan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Pak Ustaz. Sebelum kita jawab. Tampaknya kita harus kembali rehat lagi Ustaz. Ya untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana. Nah karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di Podcast Muslim. Terima kasih telah menonton! Ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara Podcast Muslim. Dan tadi ada pertanyaan datang dari Uhti Aisyah di Serdang Bedagi, Sumatera Utara. Berkaitan dengan kita hutang. Ya 1 juta. Pas mau dikembalikan. Eh gak ada orang ya Pak Ustaz. Dicari rumahnya gak tau lagi dimana entah masih hidup atau enggak. Yaudah. Akhirnya uangnya udah kita investariskan lah. Nah entah jadi saham entah apa, jadi usaha gitu. Tapi atas nama orang yang punya uang tadi Pak Ustaz. Ya harapannya suatu saat kalau seandainya jumpa kembali maka akan dikembalikan seluruhnya. Ini hasil keuntungan kamu selama uangnya saya tanamkan jadi saham entah jadi apa gitu. Jadi modal gitu Pak Ustaz. Boleh gak kalau kita berijitihat seperti itu Ustaz? Ya terima kasih kepada ukti Aisyah. Iya. Ukti Aisyah yang sedang beragia mengenai tentang pinjaman. Dikatakan ketika kita pinjam 1 juta maka satu kewajiban bagi kita adalah mengulangkan 1 juta. Baik kapannya ketika orang yang kita cari ternyata tidak ada kemudian setelah beberapa tahun kemudian kita dapatkan. Iya. Berapakah kewajiban kita apakah kemudian bertambah maka tidak. Tetap saja yang diwajib untuk dikembalikan adalah 1 juta. Adapun seandainya uang itu kita usahakan dengan nama dia atau tidak atas nama dia maka secara umum dikatakan tetap saja kewajiban kita mengembalikan 1 juta. Jadi kita 1 juta kita balikan. Kalaupun seandainya uang itu kita usahakan atas nama dia fulan misalnya ikut karena kita mau balikan tidak ada orang ya. Kita usahakan ketika kita balikan kemudian kita lebihkan boleh secara hukum boleh. Gak riba. Gak riba. Jadi yang dimaksud dengan riba itu adalah kesepakatan. Ketika misalnya antara yang peminjam dengan yang meminjam dikatakan saya kasih pinjam uang 1 juta dan harus dibalikan 1 juta setengah. Ini kan ada kesepakatan. Maka secara hukum kesepakatan ini adalah dikatakan ini jatuhnya kepada riba. Karena kata Rasulullah dalam satu koedah dijadikan satu koedah dikatakan. Setiap orang yang meminjamkan dan mengambil manfaat disini adalah akad yang kemudian harus mewajibkan. Sama juga ketika kita minjam uang. Sudah selesai minjam dan tidak ada kesepakatan tertentu. Yang penting kesepakatan yang dibangun adalah kapan mengembalikannya. Dengan kadar yang sama. Kemudian kita bawa kuih misalnya. Dan kita berikan dia kuih. Bentuk rasa terima kasih kita kepada dia. Bolehkah secara hukum? Boleh saja. Tidak minjam pun kasih kuih secara hukum adalah boleh. Boleh. Nah jadi ketika tidak ada ikatan itu apakah jatuhnya kepada riba maka jatuhnya tidak kepada riba. Sama dia ketika tidak ada uang yang kita usahakan ternyata menghasilkan banyak. Kita berikan apakah kita sisihkan sebagian ini kita kasihkan ucapan terima kasih bolehkah boleh. Atau kita kasihkan semua keuntungannya bolehkah boleh. Jadi karena tidak ada ikatan dari awal karena orang yang ingin kita kembalikan tidak kita dapatkan maka uang itu kita usahakan. Begitu juga perkaranya ketika kita usahakan ternyata bangkrut. Nah ini yang bahaya nih. Ketika habis apakah kemudian dia tidak mendapatkan lagi uangnya tidak ada karena akar kita adalah pinjaman. Kita pinjam satu juta kemudian kita usahakan atau tidak kita usahakan ketika kita usahakan untung atau rugi dia bukan urusan dia. Uang tetap harus kita balikkan satu juta. Kalau untung Alhamdulillah. Kalau rugi maka kewajiban itu tetap menjadi kewajiban kita. Karena tidak ada izin atau bukan akarnya investasi. Bukan usaha bukan bisnis. Jadi ketika akarnya pinjam sampai kapan pun akan tetap menjadi pinjaman. Ketika rugi, ketika untung, kita apapun bentuknya kita wajib mengembalikan satu juta kepada yang meminjamkan. Allah ta'ala musuh. Oh gitu Satya. Jadi tidak ada cerita pas ditageh. Iya. Pas tiba-tiba dinongol. Oh ya kok kayaknya dulu punya tanggap juta ya. Udah ku investasikan. Kodarullah rugi. Rugi. Yaudah lah habis lah tangguh berarti. Tidak ada cerita gitu. Tidak ada. Ketika untung dikatakan mau dikasih niatnya. Niatnya. Tapi gitu rugi. Oke Sat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Iya. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah. Ustaz bukankah kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita tuh seharusnya nih Sat. Menjadi orang yang sangat soleh Sat. Iya. Harusnya Sat. Akan tetapi saya sering itu melihat banyak orang yang malah dia menjadi seperti orang gila Pak Ustaz. Seperti orang gila. Iya. Ini bagaimana Sat. Apakah memang seharusnya kita jangan terlalu alim-alim kali. Jangan terlalu dekat-dekat kali sama Allah. Jadi muslim yang biasa-biasa aja atau bagaimana Sat. Iya asalnya dikatakan ketika orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia semakin berakal. Iya. Pada asalnya. Karena dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang kemudian semakin dia taat beribadah. Kemudian mempelajari ilmu syar'i. Maka kemudian dia semakin gila. Dikatakan tidak benar. Pernyataan ini tidak benar. Kalaupun ada contoh-contoh salah. Yakinlah ilmu yang dipelajarinya salah. Melampaui dari batas ambang yang diwajibkan. Contohnya apa? Dikatakan banyak orang yang kemudian jatuh kepada ranah menjadi orang gila. Ketika dia mengkaji sesuatu hal yang tidak dimestikan. Contohnya adalah mempelajari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan ini perkaranya adalah perkara gwaib. Kita beriman sebatas apa yang diberitakan saja. Dikatakan Allah itu misalnya mendengar. Kita berpikir luar biasa bagaimana mendengarnya Allah. Ketika dikatakan bahwasannya. Dikatakan bahwasannya Allah itu bersemayam. Di atas ars. Kita berpikir bagaimana cara duduknya Allah. Sementara kita tidak diperbolehkan. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara amrun to'kifiyah. Perkara yang kita terima apa adanya saja. Maka dikatakan Imam Malik ketika ada orang yang bertanya tentang bertanya bagaimana cara duduknya. Maka jatuhnya kepada perkara yang bedah. Nah banyak orang yang kemudian menggali ini. Sehingga kemudian dia karena daya nalar yang tidak cukup, terbatas. Tidak bisa karena ini perkara Allah yang mengetahui. Dan kita mengatakan Allah duduk, Allah mendengar, Allah kemudian berbicara itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Berbicaranya Allah jangan kita pikirkan bagaimana berbicaranya. Banyaknya orang yang kemudian terjerumus menjadi orang yang gila ketika dia berbicara tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu memporsir sesuatu hal yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan perkaranya adalah perkara ta'ukifiyah. Dikatakan ketika Allah turun ke muka bumi ini di sepertiga malam. Kemudian bagaimana caranya Allah turun sementara waktu berbeda-beda. Kita Allah itu maha segalanya. Jadi kemudian kita tidak perlu berpikir bagaimana sesungguhnya Allah turun. Kapan turunnya? Kapan naiknya? Karena perputaran dunia ini akan terus. Di Amerika dengan di sini beda. Seperti tiga malamnya. Berarti tidak naik-naik lagi dong. Tidak naik. Sama juga ketika kita misalnya dikatakan ketika kata Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah hadisnya dikatakan ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab. Hamadaniya abdi. Arrahmanirrahim majjanani abdi. Kata Allah s.w.t. Allah menjawab. Dikatakan kan beda waktu sholat. Apa Allah terus menjawab setiap waktunya? Atau dengan banyak orang? Nah dikatakan. Bahwasanya Allah itu maha mampu. Jadi jangan berfikir. Ini kebanyakan orang yang kemudian ketika dia membahas tentang asma sifat Allah s.w.t. Berlebihan di dalam. Melebihkan porsi yang diwajibkan kemudian sehingga mereka kemudian salah. Dan kita katakan ini salah. Ini bukan porsi yang dituntut. Maka bagi orang yang taat kepada Allah berdasarkan realnya maka tidak ada yang orang yang kemudian menjadi gila. Buktinya adalah para sahabat. Ridwanullah wa alihim. Bahasanya para sahabat itu bagaimana kemudian taat kepada Allah s.w.t. Dan akil berakal. Jadi tidak ada yang dikatakan mereka itu gila. Karena apa? Karena belajar bersama dengan Nabi. Tidak ada. Tidak ada yang dicontohkan tabiin. Para ulama-ulama tidak ada. Jadi kemudian kita yang mengambil bukan porsi kita sehingga kemudian menjadi gila. Allah s.w.t. Oke Ustaz terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berarti harus diperhatikan lagi kita menutup ilmu Ustaz ya. Jangan sembarangan ya. Jangan-jangan nanti kita korban selanjutnya nih kalau kita salah belajar. Oke Ustaz terima kasih atas jawabannya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini Pak Ustaz. Dan karena waktu kita sudah habis kami ucapkan terima kasih juga kepada untuk seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan langsung aja Pak Ustaz kita tutup perjumpaan kita dengan doa kapratu majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyadu ala ilahi lantastafi lukatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!